Saya pada konsepnya adalah kita datang untuk berhikmah, kita melayani masalah kita, jadi apapun yang terjadi, kita berniat untuk melayani berhikmah demi untuk masyarakat mati, khususnya ke depan menjadi masyarakat yang lebih bermatagat dan kita seperti mana konsepnya. Kita mau berupaya untuk menjadikan diri kita yang bermanfaat kepada orang lain mewah jalur berhikmah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Latar belakang saya sebenarnya saya sebagai tenaga pendidik di lembaga pendidikan di madrasa, juga mengajak di lembaga pondok pesantren. Namun kami juga sebagai alumni pondok pesantren kemarin putus, guru-guru kami untuk mencoba berkontestasi di administratif dalam upaya memberikan kontribusi kepada masyarakat lewat jalur administratif ini, supaya kita bisa memberikan kemanfaatan yang lebih berlatih. Kenapa akhirnya memutuskan untuk terjun di politiknya? Karena ini merupakan sebuah perintah, biasanya setelah kita terjun di masyarakat, ternyata banyak hal yang perlu kita berjuangkan. Dan semoga yang kita tempuh ini atas perintah daripada guru kami dan arahan para semua, ini menjadikan kita dalam berkontestasi di dunia-dunia strategi ini, mampu untuk memberikan yang terbaik, kita berupaya berkhidmat ke bawah masyarakat, dan tentunya ini selalu menggantikan kebersamaan dari teman-teman untuk saling bersama ilangkah kita ke depan. Kira-kira bisa apa yang dibawa untuk perlima tahun ke depannya? Saya pada konsepnya adalah kita datang untuk berkhidmat, kita melayani masyarakat, jadi apapun yang terjadi, kita berniat untuk melayani berkhidmat demi untuk masyarakat mati. Ini khususnya, ke depan menjadi masyarakat yang lebih bermantabat, dan kita seperti mana konsepnya. Karena apa itu? Dairunas anvoudunas, jadi kita mau berupaya untuk menjadikan diri ketahui bermanfaat kepada orang lain lewat jalur berkhidmat tersebut. Terima kasih.